Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Bersama Tuhan Yesus, hidup kita aman saudaraku ya Di dalam dunia ini tidak ada satu tempat pun atau apapun juga yang dapat memberikan keamanan 100% Tidak ada Keamanan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus yang adalah Allah Immanuel Tuhan Yesus yang selalu hadir memberikan keamanan bagi kita yang sungguh-sungguh berserah dan bersandar Serta percaya sungguh-sungguh kepadanya Nah pada saat ini Saudaraku dari kebenaran firman Tuhan saya ingin membagikan tiga kebenaran Bahwa bersama Tuhan Yesus kita memiliki keamanan Yang pertama Saudaraku karena Tuhan Yesus menjaga orang-orang yang sungguh-sungguh setia kepadanya Dalam Masmur 131 ayat 24-25 firman Tuhan berkata Kasihlah Tuhan Hai semua orang yang dikasihinya Tuhan menjaga Tuhan menjaga Orang-orang yang setiawan Tetapi orang-orang yang berbuat congkak Diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung Kuatkan dan teguhkan hatimu Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan Yang berharap kepada Tuhan Haleluya Jadi Saudara marilah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh setiawan Kepada Tuhan Yesus Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menjaga orang-orang yang setia kepadanya Tinggalkan Saudaraku Setiap kecongkakan, kesombongan Karena Tuhan akan mengganjar atau menghukum Saudaraku Orang-orang yang congkak Berharaplah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati Karena Tuhan Yesus lah yang sanggup menjaga kita Memberikan kepada kita keamanan Amin ya Dan kebenaran yang kedua Saudaraku Bersama Tuhan Yesus kita aman Kenapa? Karena Tuhan dapat menghardik setiap badai dalam kehidupan kita Masbud 8 ayat 24 sampai 26 Saudaraku ayat yang terkenal ini Saudaraku ya Berkata Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu Sehingga perahu itu ditimbus gelombang Tetapi Yesus tidur Ini saat murid-murid menyebrang Saudaraku Danau Galilea ada badai Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya Tuhan tolonglah kita binasa Yesus berkata kepada mereka Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya Lalu bangunlah Yesus Menghardik angin dan danau itu Maka danau itu menjadi tenang sekali Menjadi tenang sekali Haleluya Nah Saudaraku ketenangan, keamanan, keteduhan yang sejati Hanya ada di dalam Tuhan Yesus Karena dialah Saudaraku Allah yang berkuasa Setiap badai kehidupan dapat diredakannya Dan rasa takut Saudaraku dalam diri kita Menjadi damai sejahtera Karena diubahkan oleh Tuhan Yesus Jadi Tuhan Yesus Saudaraku Sanggup mengusir setiap Angin ribut gelombang masalah dalam kehidupan kita Sehingga hidup kita menjadi aman Dan damai, tenang, teduh sekali Bagian kita Saudaraku Sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Mari kita bersungguh hati Saudaraku Berserah kepada Tuhan Yesus Berharap setia kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita Karena Tuhan Yesus lah yang sanggup menolong kita Keluarga kita, masa depan kita Untuk mengatasi, menyelesaikan setiap masalah Dan badai dalam kehidupan kita Amin ya Dan kebenaran yang ketiga Saudaraku Bersama dengan Tuhan Yesus kita aman Kenapa? Karena Tuhan Yesus memelihara hidup kita Orang-orang yang percaya kepadanya Dalam Matius 6 ayat 31-32 berkata Sebab itu janganlah kamu khawatir Dan berkata Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Kata Tuhan Yesus Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu Bahwa kamu memerlukan semuanya itu Puji Tuhan Jadi Saudaraku dalam Matius 6 ayat 31-32 ini Inilah janji Tuhan Yesus yang sangat melegakan hati Yang mendatangkan sukacita di dalam hati Serta rasa aman, damai yang sejati Tuhan Yesus berkata bahwa kita tidak usah khawatir Tentang makanan, minuman, pakaian Karena Bapak kita yang di sorga Saudaraku tahu Kita memerlukan makanan Kita memerlukan pakaian Saudaraku dan kebutuhan-kebutuhan kita Karena itu janganlah kita khawatir Janganlah kita takut saat melangkah di dunia ini Bagian kita adalah Saudaraku Kita datang kepada Tuhan Yesus Kita mau sungguh-sungguh Saudaraku Setia kepada Tuhan Karena bersama dengan Tuhan Yesus ada rasa aman Ada keamanan yang sejati Kalau kita sungguh-sungguh bergantung kepada dia Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Jangan ragu Yang sanggup memberkati keluarga kita Hidup kita, pekerjaan kita, masa depan kita Bagian kita Saudaraku sekali lagi Bersungguh hati kepada Tuhan Yesus Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Setialah Saudar Jangan bandel Setialah ke gereja, beribadah Belajar firman Tuhan dalam kelompok PA Dalam sekolah minggu Supaya rasa aman, damai, sejahtera itu Memenuhi kehidupan kita Amen ya Jadi inilah Tiga kebenaran Saudar dari firman Tuhan Bahwa bersama Tuhan Yesus kita aman Yang pertama Karena Tuhan Yesus menjaga orang-orang yang setia kepadanya Yang kedua Karena Tuhan Yesus dapat menghadik setiap badai masalah Badai problema dalam kehidupan kita Dan yang ketiga Tuhan Yesus memelihara hidup kita Orang-orang yang percaya kepadanya Masmur 62 Ayat 6 dan 7 saya bacakan Pada Allah saja Kiranya aku tenang Sebab daripadanya lah harapanku Hanya dialah Atau hanya alahlah gunung batuku dan keselamatanku Kota bentengku Aku tidak akan berhenti Haleluya Hanya pada Allah saja Kiranya aku tenang Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kau lah yang dapat menolong kami Memberikan kepada kami ketenangan Keamanan Karena itu saat ini Tuhan Kami sungguh-sungguh berserah kepada engkau Tuhan Yesus Kami bersandar Dan mau setia kepada engkau Tuhan Yesus Juru selamat kami Penolong kami Sumber berkat perlindungan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin 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 Bapak Ibu dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita diberkati oleh morning spirit ini Jangan lupa klik like Sub-sub bunyikan loncengnya Supaya bisa mengikuti morning spirit ini terus Dan kalau kita diberkati Bagikan morning spirit ini kepada banyak orang Supaya banyak orang pun Diberkati Haleluya Sampai berjumpa Dalam morning spirit selanjutnya Morning spirit Selamat pagi Semangat pagi Terima kasih telah menonton